... wanita yang biasanya adalah akhir karir, tapi saya akan katakan, wanita yang cantik, wanita yang luar biasa, wanita yang luar biasa. Baru-baru ini pernyataan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump ramai menjadi perbincangan di kalangan warganet pada Rabu 14 Februari 2024. Pasalnya Donald Trump mengatakan ia tidak ingin melindungi anggota NATO dari serangan Rusia di masa depan, jika kontribusi negara-negara tersebut terhadap aliansi pertahanan itu tidak dilaksanakan. Pernyataan tersebut tentunya menimbulkan banyak respon dari berbagai pihak. Salah satu di antaranya adalah seorang kanselir Jerman, Olaf Scholz. Pada Senin 12 Februari lalu, Scholz mengatakan NATO sangat penting bagi perdamaian dan keamanan Amerika dan negara-negara Eropa. Scholz menyampaikan hal tersebut saat berkunjung ke Rheinmetall bersama dengan Perdana Menteri Denmark, Matt Federiksen. Diketahui Rheinmetall merupakan salah satu produsen artileri dan tank terbesar di dunia yang mulai meningkatkan produksinya setelah invasi Rusia ke Ukraina berlangsung, di mana pabrik tersebut diharapkan mulai berproduksi tahun depan dan akan berkontribusi dalam pembuatan sekitar 200 ribu peluru artileri setiap tahunnya. Disebutkan pula produsen artileri tersebut berencana untuk berinvestasi sebanyak 300 juta euro dan ingin menciptakan sekitar 500 lapangan kerja baru. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!